Alhamdulillah kita sudah berada di pusat karantina haji yang merupakan pusat karantina pertama di Indonesia Inilah pusat karantina haji pertama di Indonesia di tengah hutan, sepi tanpa siapa-siapa Kita baru saja sampai di Pulau Rubia dan ini adalah tempat dimana dulu merupakan situs karantina haji sebelum merombongan haji Indonesia menuju ke tanah suci di pulau inilah tempat karantinanya dan situsnya masih ada sampai sekarang ikuti kami sahabat jejak murah semuanya insya Allah kita akan sampai ke tempat tersebut Terima kasih telah menonton Kita sekarang berada di depan makam Umi Sara Rubia Beliau salah seorang ulama di Pulau Sabang ini di Pulau We dan beliau salah satunya ulama perempuan dan pulau ini diberi nama dengan nama beliau Pulau Rubia yaitu tempat makamnya Umi Sara Rubia di Pulau Sabang Alhamdulillah kita sudah berada di pusat karantina haji yang merupakan pusat karantina pertama di Indonesia untuk jamaah yang akan berangkat ke haji yaitu di Pulau Rubia ayo kita ikuti melihat beberapa situs bekas tempat asrama haji karantina pertama di Indonesia tahun 1920 yang dintai yang ada di Indonesia tahun 1980 Inilah pusat karantina haji pertama di Indonesia, tempatnya di Pulau Bia, di kota Sabang. Dan suasana yang hari ini di tengah hutan, seti tanpa siapa-siapa. Dulu di sini adalah sangat ramai persiapan para calon, teman-teman Allah yang akan kembali dulu ke tanah haram. Di sini mereka di karantina, kemudian mereka akan berangkat ke sana. Bahkan yang pulang dari sana pun kembali di karantina di sini, sebelum mereka sampai ke tempat kampung selama mereka. Alhamdulillah kita sudah melihat pusat karantina haji pertama di Indonesia, yaitu yang digunakan tahun 1920. Dan semoga tempat ini nanti ke depan akan beri perhatian, khususnya pemerintah kota Sabang dan juga pemerintah Indonesia. Supaya tempat ini dapat dilesarikan sebagai pelajaran yang penting buat generasi yang akan datang. Bahwa kita punya sejarah Indonesia, khususnya di Aceh Seram di Beka, tempat pertama sekali karantina haji Indonesia. Dan dari sini lah tamu-tamu Allah menuju ke tanah haram untuk melakukan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan juga umroh. Dan semoga kita sebagai generasi yang hari ini dapat meneruskan bagaimana semangat perjuangan pada zaman dahulu orang yang ini beribadah kepada Allah datang ke baik Tuhan melalui tempat karantina haji Indonesia ini, tempatnya di Belurbiya, kota Sabang. Sahabat Jirak sekalian, jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih telah menonton!